Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Pernomot The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dongwa Sising Chi Season 5 Episode 26 ya guys Kalau kemarin kita udah buat spoilernya Untuk sekarang kita gas animasinya ya Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode ini secara garis besar Menirip sama spoilernya kemarin sih Jadi kalau sudah lihat spoilernya Jangan nonton ini ya Daripada nanti pada bacot diulang-ulang terus Diulang-ulang terus Scene diperlihatkan Dimana saat ini tiba-tiba saja Putri Tenggora mencegat wucing dan kawan-kawan Yang akan melarikan diri dari kawanan zombie Putri Tenggora pun mengeluarkan Tangan raksasa tulang putih Yang langsung menjengkeram bayi lang Jelas hal itu membuat Shouyu jadi panik Putri Tenggora pun segera menyuruh Shouyu Untuk segera menyerahkan diri saja Tapi tiba-tiba saja Wucing pun dengan cepat Melesat ke dekat Putri Tenggora Ia pun mengaku kecewa Kenapa Putri Tenggora mengkhianati Kepercayaan Biksu Tong dan kawan-kawan Tapi dengan cepat Putri Tenggora pun Menghindari tebasan dari Wucing Putri Tenggora pun lalu mengatakan Kalau Wucing jangan terlalu serius Di jalur monster ini Ia pun lalu menyerang Wucing Dengan tangan tulang besarnya Wucing pun dengan sikap Segera menangkisnya Dan karena Putri Tenggora sudah Keterlaluan Wucing pun kini tak segan-segan lagi Untuk menyerang Putri Tenggora Dan Dengan cepat Kesatria Tenggora pun Segera datang Dan menangkis serangan Wucing Karena ia tak akan membiarkan Seorang pun menyakiti Putri Tenggora Kesatria Tenggora pun Langsung mengempaskan Wucing Dan menghancurkan tangan tulang besar Yang mencengkeram Bailang Dan kini Wucing dan Bailang pun Mulai bekerja sama Untuk melakukan serangan Kesatria Tenggora pun Segera menyuruh Putri Untuk menyerahkan semuanya Kepadanya Dan kini Adu pedang pun terjadi Dengan sangat sengit Antara Wucing dan Kesatria Tenggora Tapi Bailang pun Tak tinggal diam Dan segera melancarkan serangannya Kesatria Tenggora pun Dengan sikapnya Menangkis semua serangan-serangan Dari mereka berdua Akan tetapi Wucing dan Bailang pun Semakin meningkatkan serangannya Dengan menggunakan Jurus cakar serigala Dari Bailang Dan Wucing juga Menggunakan jurus pasirnya Membuat Kesatria Tenggora pun Semakin tertekan Dan kini Tampaknya Kesatria Tenggora pun Mulai serius Ia pun Segera mengeluarkan Kekuatannya Yaitu Pedang Iblis Bawah Dan Pedang itu Kini mengeluarkan Pusaran tornado Kekuatannya Kekuatannya Mereka sangat Mereka sangat biasa Dan kini Menangkap Menangkap Sio Melihat hal itu Prajurit batu kecil Pun tak terima Ia pun Segera mencoba Menyerang Kesatria Tenggora Tapi jelas Dengan mudahnya Kesatria Tenggora Melemparkan Prajurit batu kecil Prajurit batu kecil Pun terlempar Mengenai Patkai Dan ia pun Lalu jatuh Dan tertusu Oleh tombaknya Sendiri Dan kini Semuanya pun Hanya bisa Melihat Sio Diseret oleh Kesatria Tenggora Untuk dibawa Ke Kaisar Tenggora Karena Mereka semua Sudah terluka Dan tak bisa Berbuat apapun lagi Dan kini Putri Tenggora pun Terlihat mengeluarkan Kekuatan di tangannya Dan Tiba-tiba Saja Tak disangka Putri Tenggora pun Menyerang Kesatria Tenggora Dengan telak Hingga membuat Tangan Kesatria Tenggora Telah terpotong Jelas saja Hal itu membuat Kesatria Tenggora Sangat syok Mengapa Putri Tenggora Melakukan hal itu Putri Tenggora pun Hanya menjawab Singkat Kalau ia merasa Kasihan Sin lalu beralih Di tempat Biksu Tong Dimana saat ini Biksu Tong Lagi fokus Mengerjakan Kitab-kitabnya Sedangkan Hukong pun Dengan santainya Mencoba Mengajak Ngobrol Biksu Tong Sambil sesekali Menggoda gurunya Wukong pun Juga menilai Kalau gurunya Belum bisa Melupakan Putri Tenggora Dan tiba-tiba saja Biksu Tong Kini merasakan Sesuatu Membuat Ia pun menjadi Waspada Dan benar saja Di luar Ada seseorang Yang mendekati Pintu kamar Biksu Tong Dan Dan ternyata Di luar Kamar Biksu Tong Kini sangat ramai Dengan dipenuhi Para prajurit zombie Biksu Tong pun Dengan santainya Langsung menanyakan Apakah semuanya Hanya akan berdiri Saja disitu Para prajurit zombie Pun mulai berjalan Maju mendekati Biksu Tong Sedangkan Salah satu dari tiga Ketua dari zombie Itu pun mengatakan Kalau para prajuritnya Itu tak bisa Berbicara Di saat kabut Kimayat sangat tebal Seperti ini Sebagian monster Tak bisa bersembunyi Karena mereka Semua sepenuhnya Akan dikendalikan Oleh Kaisar Dan kini Para prajurit zombie Itu diperintahkan Kaisar Untuk menghukum Biksu Tong Untuk memaksa Segera menyerahkan Api abadi Terlihat Wukong pun Sangat santai Menanggapi Ancaman itu Dan kini Para prajurit zombie Pun mulai berlari Untuk menyerang Wukong dan Biksu Tong Pun secara bersama-sama Segera menghajar Satu persatu Para prajurit zombie Biksu Tong Biksu Tong pun menghindari Tebasan-tebasan itu Hingga akhirnya Di saat ada celah Biksu Tong pun memberikan Pukulan tinju kegelapan Yang dengan brutalnya Menghajar jenderal itu Tapi tak disangka Para prajurit yang telah tumbang Pun mulai bangkit kembali Dan menjadi semakin kuat Itu adalah akibat dari Energi mayat yang saat ini Berada di puncak Dan bahkan Pukulan Biksu Tong pun Kini tak mampu Menjatuhkan prajurit zombie Sehingga Biksu Tong pun Malah kewalahan Dan tercerat oleh mereka Wukong pun tak tinggal diam Ia pun segera meningkatkan Serangannya yang dengan cepat Menghajar para prajurit zombie Ia pun juga dengan cepat Memukul zombie Yang akan menyerang Biksu Tong Wukong pun kini Segera membawa pergi Biksu Tong Dan menghalau Para prajurit zombie Yang menghadangnya Wukong pun lalu melompat Dan segera mengamankan Biksu Tong ke dalam Kamar tempat istirahat sebelumnya Wukong pun segera mengunci pintunya Agar para zombie itu Tak bisa masuk Akan tetapi saat ini Biksu Tong merasakan kesakitan Dan bahkan Ia tak mampu Untuk menyembuhkan lukanya Ia pun mengaku Kalau saat ini Ia merasakan kekuatan Kaisar tulang Sehingga Ia pun kini Jadi sangat khawatir Kalau Shouyu Saat ini Pasti dalam bahaya Beralih di tempat Shouyu Dimana saat ini Putri Tengkora Berjalan mendekati Shouyu Jelas hal itu Membuat Shouyu ketakutan Dan ternyata Putri Tengkora pun Kini malah menghilangkan Kimayat dari Patkei dan Hihu Dan juga Ia pun juga menghilangkan Pengaruh kimayat Yang menjerat Wucing dan Bailang Sehingga Para murid-murid Biksu Tong pun Kini menjadi normal kembali Termasuk Prajurit batu Yang kini juga sudah pulih Dan tak disangka lagi Putri Tengkora pun Kini malah meminta maaf Kepada semuanya Karena telah membuat Mereka menjadi ketakutan Ia pun lalu mengeluarkan Kekuatannya Yang dengan cepat Membuat para zombie Pun menjadi lunak Dan mundur Perbuatan putri tersebut Jelas mengejutkan Shouyu dan kawan-kawan Putri Tengkora pun Lalu menjelaskan Kalau ayahnya Yaitu Sang Kaisar Tengkora Saat ini Sangat menginginkan Api Abadi Akan tetapi Api Abadi Adalah orang yang Dilindungi oleh Biksu Tong Sehingga Putri Tengkora Tak bisa tinggal diam Hal itu jelas Mengagetkan Kesatria Tengkora Di situ Ia pun tiba-tiba saja Menahan kaki putri Dan mengingatkan Kalau pastinya Tak akan ada yang lolos Dari pengawasan Kaisar Tengkora Dan ternyata Saat ini Putri Tengkora pun Mengaku Kalau ia telah Memotong Kimayatnya Untuk bersembunyi Sementara waktu Hal itu Membuat Kesatria Tengkora pun Jadi sangat kaget Dan khawatir Karena putri Tengkora Bisa mati Jika melakukan hal ini Apalagi Semua ini Hanya untuk Biksu Tong Kesatria Tengkora pun Jadi heran Apakah putri Masih mencintai Biksu Tong Dan benar saja Putri Tengkora pun Mengaku Kalau Biksu Tong Lah yang membuatnya Mengerti Bahwa hidup itu Sangatlah berharga Putri Tengkora juga Mengaku Kalau ia tak ingin hidup Seperti Tengkora Yang tak berarti Sedangkan Buat dirinya Cinta Adalah suatu Kemewahan Dan tampaknya Perkataan itu Membuat sang Kesatria Tengkora Jadi patah hati Guys Shouyou pun Juga mengajak Agar putri Tengkora Ikut dengan Rombongannya saja Dan pergi Meninggalkan Kerajaan Tengkora Putih Akan tetapi Putri Tengkora pun Menolaknya Karena ia Hanya ingin Tinggal disini Di tempat Dimana ia lahir Dan ia pun Juga siap Jika akan Dikubur disini Dan kini Putri Tengkora pun Segera mengajak Semuanya Untuk pergi Mencari Biksutong Berada Sedangkan Kesatria Tengkora pun Tak menyerah Dan berusaha Untuk berjalan Mengikuti Putri Hal itu Membuat Behilang pun Jadi kasian Tapi apa Boleh buat Karena mereka Kini tak ada Waktu lagi Sebelum Kaisar Benar-benar Tahu Dan Benar saja Tiba-tiba saja Kini muncul Suara Kaisar Tengkora Yang berkata Kalau tidak ada Yang bisa lepas Dari genggamannya Seketika Tanah pun Bergetar hebat Disertai Dengan auraki Mayat Yang sangat tebal Dan kali ini Sang Kaisar Tengkora pun Benar-benar Muncul Dari bawah Tanah Di hadapan Putri Tengkora Terlihat Ia pun Sangat marah Karena Besar-besarnya Putrinya Mengkhianatinya Lagi Jelas saja Hal itu Membuat semuanya Panik Dan waspada Khususnya Kesatria Tengkora Yang sangat panik Dengan keadaan Putri Tengkora Kali ini Putri Tengkora pun Kini juga Benar-benar Tertiam Dan tak mampu Untuk berkutik Lagi Dan Cerita pun Bersambung Oke teman-teman Terima kasih Sudah nyemalur Cerita kali ini Sampai habis Semoga teman-teman Terhibur Jangan lupa Terus dukung Jalan ini Agar terus berkembang Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh